Jendasa Alvin tiba di rumah duka Jumat 1 November 2019 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian timur. Jendasa disemayamkan dan disolatkan sebelum dibawa ke pemakaman umum kampung baru sekitar 100 meter dari rumah duka. Isak tangis mengiringi kepergian putra pertama pasangan RW Lestaluhu dan Siti Zulaika tersebut ke par istirahatan terakhirnya. Alvin sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit harapan kita di Jakarta. Namun siswa kelas 1 SMPPLP Ragunan tersebut akhirnya meninggal akibat infeksi otak. Rela melepaskan akhirnya pergi untuk selamanya. Dan biarlah muncul lagi Alvin-Alvin muda di negeri ini. Kepada keluarga, kepada masyarakat Tulehu, pencinta sepak bola, adik-adik mari belajar dari anak ini. Kami percaya sungguh semua yang Tuhan buat itu baik. Dari tempat ini mari sama-sama kita berdoa. Semoga jalan ulangnya diterima oleh Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.